Halo geng, hari ini kita bikin pie coklat teflon yang simple, enak dan ala-ala kafe-kafe ini Lumer banget pokoknya, yuk Kita mulai sekarang, siapkan dulu mangkok yang agak gedean dikit Kemudian kita masukkan ada 150 gram tepung terigu ya Kemudian kita tambahkan juga 100 gram margarin Dan 1 butir telur ayam ya Cangkangnya nggak usah dipakai Pakai garpu, lalu kita aduk-aduk ini semuanya Dan ini sampai benar-benar tercampur rata dulu Kalau sudah tercampur rata, pakai tangan kemudian kita uleni sampai kalis Kalau sudah, siapkan teflon Ini aku pakai yang ukuran kecil, boleh dibikin agak gedean teflonnya ya Kemudian adonan kulit pie-nya ini dilatakan aja ke seluruh permukaan teflon Terserah mau dibikin setebal atau setipis apa Tapi jangan terlalu tipis, nanti pecah Kemudian disutup susu aja pakai garpu Kalau sudah, siapkan panci Ya, di tempat terpisah, siapkan panci Kita masukkan 1 kaleng susu kental manis Kemudian kita tambahkan juga 1 kaleng air putih Jadi perbandingannya 1 banding 1 Ya, lalu kita siapkan 25 gram cocoa powder bendico Ini aku pakai merk bendico Karena rasa coklatnya murni, tanpa campuran Cocok untuk makanan, minuman, serta cocok juga untuk dekorasi Ini 25 gram bendico cocoa powder Kita masukkan aja semuanya Kita aduk-aduk dulu semuanya pakai whisk Sampai benar-benar tersampur rata Baru kita masukkan lagi ada 2 sendok makan Han maizena ya Aku pakai han maizena Karena murni tepung jagung dan nggak pakai campuran tepung lain ya Jadi produk bendico cocoa powder dan han maizena ini sangat mudah digunakan Dan bisa dibeli di supermarket terdekat ya Lalu ada 3 kuning telur, kita kocok lepas aja Kemudian sekarang kita pancing pakai adonan coklatnya ya Ambil 1 sendok sayur, lalu kita aduk-aduk aja semuanya Dicampur-campur Kemudian kita balikin lagi ke adonan coklatnya Dan diaduk-aduk lagi sampai semua bahan ini tercampur rata ya Pastikan nggak ada gumpalan Nggak ada gumpalan-gumpalan Kemudian kita matikan apinya Lalu kita tuang aja si adonan coklatnya ini ke atas permukaan kulit pie Lakukan semuanya ini sampai adonan habis Jangan terlalu penuh ya Sisakan sedikit ruang bagian atasnya Supaya ada rasa crispy-crispinya gitu Kemudian langsung aja kita panggang di atas kompor api kecil Selama kurang lebih 30-40 menit ya Kalau sudah bagian luar atau kulitnya itu berwarna kecoklatan Tandanya sudah mateng Langsung aja didinginkan dan ditambahkan topping sesuai selera Ya udah selesai Langsung aja bisa dipotong-potong dan dinikmati Really-really ini enak Lumer banget dan cocok banget buat teman minum teh Oke itu aja resep dari Azza Kitchen hari ini Jangan lupa dicoba resepnya ya Jangan lupa like, share, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe